Bayangkan, hanya dengan sepanci susu, seorang pemuda biasa bisa bermimpi jadi orang terkaya di desanya. Tapi apa yang terjadi saat mimpi itu berakhir dengan sebuah kesalahan sederhana? Yuk, simak kisah Reno dan temukan pelajaran hidup yang akan mengubah cara kamu memandang kesuksesan. Pagi itu, suasana di kota kecil yang ramai seperti biasa. Penduduk desa sibuk dengan aktivitas mereka, ada yang berdagang, ada yang berangkat ke ladang, dan ada juga yang bersiap membuka toko. Di tengah kesibukan itu, ada seorang pemuda yang duduk santai di bawah pohon di taman. Namanya Reno, seorang pemuda yang dikenal malas dan miskin. Penampilan Reno sebenarnya tidak ada yang kurang. Tubuhnya tegap dan sehat, sama seperti pemuda lain pada umumnya. Tapi entah kenapa, motivasi untuk bekerja keras seolah hilang darinya. Meski begitu, dia selalu bermimpi suatu hari akan menjadi kaya raya. Untuk makan sehari-hari, dia sering bergantung pada belas kasihan penduduk desa. Suatu pagi, seorang saudagar kaya membagikan sedekah kepada penduduk desa karena hasil ternaknya tahun itu sangat melimpah. Begitu mendengar kabar ini, Reno tidak menyianyikan kesempatan. Dia segera ikut antre, berharap mendapatkan bagian. Tak lama, dia mendapatkan satu panci susu segar yang tampak begitu lezat di matanya. Dengan penuh semangat, dia pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Reno mulai merebus susu itu menggunakan tungku dan kayu bakar yang sudah disiapkan ayahnya sebelum berangkat bekerja. Di dapur, ada juga dua potong roti yang tersedia di meja. Saat susu mendidih, dia mengambil sebagian untuk sarapan bersama roti, lalu menyimpan sisanya. Setelah sarapan, Reno merebahkan diri di tempat tidur, mulai berkhayal sambil memandang panci susu yang tersisa. Aku akan menjual susu ini, lalu membeli ayam. Nanti ayam-ayam itu akan bertelur, dan aku akan merawatnya sampai besar. Setelah itu, aku bisa menjual telur-telur mereka dan mendapatkan uang yang banyak. Lamunan Reno semakin jauh. Nanti, aku bisa membeli lebih banyak ayam, dan bahkan beberapa ekor sapi. Semua orang di kota akan membeli susu dariku. Jika aku punya anak yang pemalas, aku akan memukulnya dengan tongkat agar dia belajar bekerja keras. Tanpa sadar, Reno mengambil tongkat di sampingnya dan mengayunkannya ke arah panci susu, seolah sedang menghukum anak kayalannya. Tapi sialnya, tongkat itu benar-benar mengenai panci, dan susu di dalamnya tumpah berantakan di lantai. Sontak, lamunan Reno pun buyar. Keesokan harinya, Reno kembali berjalan-jalan di desa, berharap ada yang akan bersedekah lagi padanya. Namun tidak ada yang memberinya apapun. Ia tetap miskin dan masih bermalas-malasan. Pesan moral, terkadang kita berangan-angan bisa mencapai banyak hal tanpa melakukan apapun. Padahal, mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik adalah kunci untuk mewujudkan impian.